Semua kepemimpinan pasti ada istafetnya. Proyek-proyek besar rata-rata dia bersambung. Isu Sol Joko Widodo yang diusulkan kembali maju sebagai calon wakil presiden dan berduet dengan Prabowo Subianto belakangan tengah diperbincangkan. Ketua Partai Kebangkitan Nusantara Egede Pasek Suwardika menilai, apabila hal tersebut terjadi maka lawan yang cocok adalah Anies Baswedan dan Susilo Bambang Yudhoyono atau SPG. Menurut Pasek, duel antara duet tersebut dinilai sebagai perlawanan yang sengit dan seimbang. Dilansir Tribun News, hal ini disampaikan oleh Pasek dalam sebuah diskusi di Jakarta Selatan pada Sabtu 24 September. Pasek menilai, sangat kecil kemungkinan ada pasangan lain yang bisa mengalahkan duet Prabowo-Jokowi. Menurutnya, alternatif untuk mengalahkan duet tersebut adalah menggabungkan Anies Baswedan dengan SBY. Pasek bahkan menyebutnya sebagai pertarungan el klasico atau pertarungan dengan posisi politik yang berlawanan. Lebih lanjut dikatakan Pasek, duet Anies SBY merupakan antitesis dari duet Prabowo-Jokowi. Meski belakangan muncul simulasi menduetkan Anies dengan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, namun Pasek menilai hal tersebut belum cukup. Pasalnya, ia melihat AHY belum cukup pengalaman dalam bidang organisasi. Sebagaimana diketahui, wacana untuk menduetkan Prabowo dengan Jokowi belakangan kerap muncul. Wacana ini tentu mendapat tentangan dari banyak pihak yang menilai hal tersebut tidak elok. Hal ini lantaran Jokowi dinilai akan turun kasta apabila benar maju sebagai cawapres. Sementara itu, Presiden Jokowi sudah angkat bicara terkait dengan isu tersebut. Jokowi mengatakan isu itu bukan berasal dari dirinya dan ia pun enggan menanggapinya. Semua kepemimpinan pasti ada estafetnya. Proyek-proyek besar rata-rata dia bersambung. Sehingga pemimpin sebelumnya ingin sekali pemenang berikutnya itu adalah orang yang bisa melanjutkan. Dia ingin mempertahankan biar kelanjutan target dia itu berjalan dengan baik. Contoh hari ini, Jokowi pasti akan mati-matian mencari calon pemimpin yang menyetujui IKM. Kalau tidak itu, idenya dia akan tenggelam, apalagi lawannya yang menang. Cita-cita punya Ibu Kota Baru, mengikuti Malaysia, Turki, dan sebagainya, gak bisa. Atau Kazakhstan. Semua punya Ibu Kota Baru, Indonesia gak akan bisa. Sehingga dia pasti menyiapkan orang yang kira-kira bisa. Perbatasan kita hari ini, kalau dulu orang Indonesia yang berfoto di negara tetangga, karena perbatasan negara tetangga lebih bagus. Hari ini negara tetangga yang berfoto di Indonesia, karena perbatasan kita lebih bagus. Ini real. Itu adalah wajah negara di sana. Kalau efektivitasnya kecil, berapa sih orang lewat sana? Dengan anggaran yang ditaruh, gak cocok ya. Demikian informasi kali ini dalam Tribu News Update. Nantikan terus informasi terbaru lainnya hanya dikenal Youtube Tribu News. Terima kasih telah menonton!